selamat menikmati jika kalian galbay atau telat bayar di pinjol pastinya kalian akan dikejar-kejar terus bahkan sampai 24 jam oleh si DC lapangan entah itu didatangi ke rumah kalian atau bahkan di spam chat lewat WA ya teman-teman bahkan biasanya mereka sampai melakukan spam chat melalui pagi sampai lebih dari jam 1 malam tetapi apakah hal itu wajar teman-teman? tentu saja tidak sebab itu adalah cara yang digunakan oknum DC lapangan untuk manipulasi kalian terutama kalian yang gaptek dengan perpinjolan ini sehingga kalian berpikir hal itu wajar dilakukan DC lapangan padahal di aturan OJK sendiri mengenai aturan penagihan DC lapangan ini tentu ada batasan jam-jam tertentu misalnya mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam selebihnya itu tidak boleh akan tetapi pastinya banyak yang teman-teman oknum DC lapangan yang spam chat ke kalian di luar jam aturan tersebut nah itu tentu saja sudah melanggar aturan dari OJK selain itu juga pastinya teman-teman pernah mendengar atau bahkan pernah mengalami DC lapangan ini menagih kalian di luar alamat domisili yang ada pada KTP kalian misal kalian itu pas tidak di rumah atau misal kalian lagi di jalan di kantar atau lain sebagainya nah mereka menagih di tempat-tempat tersebut pastinya itu juga tidak sesuai dengan aturan OJK ya teman-teman itu juga pasti sudah pelanggaran jadi mulai sekarang buat teman-teman yang sudah tahu hal ini kalian jangan mau tertipu lagi dengan cara-cara mereka ini kalian harus paham seperti apa aturan dari OJK yang dibebankan kepada DC lapangan agar teman-teman juga tidak kesulitan sendiri nah jadi mungkin itu ya teman-teman untuk info yang dapat saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat saya Isitpemik turdiri terima kasih dan selamat beraktifitas selamat menikmati